Minang kata reka kenyelamatkan aset negara Kepala Daerah Sejawa Barat Nanda Nota Kesepahaman atau MOU Jembatan Pertahanan Nasional atau BPN Jawa Barat Anu disaksian ku KPK di Gedung Sate Bandung Senin isuk-isuk Pihak KPK turta Gubernur Jawa Barat nih harap Etta MOU mampu ngeronjatkan pendapatan daerah Serta Sakumna Pajak bisa katalingahkan Serta karekaliputalasi di Bank Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia Ngumpulkan Sakumna Kepala Daerah Jeng Badan Pertahanan dan Pajak Di Gedung Sate Kota Bandung Pesenen isuk-isuk Etta Kepala Daerah T Nanda Nota Kesepahaman atau MOU Anu disaksian ku Komisioner KPK Jeng Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Cekomisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia Basarya Panjaitan Etta Kesapukan T dilakonan sangkan pendapatan daerah Bisa lewi dironjatkan Serta Sakumna Pajak bisa katalingahkan Turtaka rekapitulasi di Bank Daerah Diri ngerong ketak monitoring kelawan online Anu dilakonan ku pihak Kepala Daerah Karena Sakumna Aset anu gede potensina Lebah ngeronjatkan pendapatan daerah Tacan Kaguar Kalawan Maksimal Sejeronik itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Netelakon dirina ngerojong bimbingan KPK Lebah optimalisasi pendapatan daerah Pihak nage bakal nyorang akselerasi Sangkantai Aset Nagara Nulengit Dirina miharap etek gempungan teh Mampu ngerojong aset Jawa Barat Sangkan Lewi diutamakan Paling saatik, Mang Pirang Aset anuka daftar Di Nagara Utama Nelahan Mual Tepika disalimpangkan Kepihak Anun Teboga Tanggungjawab Kepitalisasi pendapatan daerah Karena banyak sekali modus-modus Yang memasukkan pendapatan daerah Tidak optimal Ada istilah pukul 1, pukul 2, pukul 3 Kalau istilah itu Masa Ria Duntakan praktek-praktek Koruptif itu Dari sisi pelilang kudisi Masih berada Dan berlangsung Sehingga merugikan khususnya Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yusuf Burnama Ngebregen Tina 4.454 aset Provinsi Jawa Barat Dinamprona Nugesboga Sertifikat Ukul Tiruratus Aset Pihak Nabo Gatarget Dinatahun Iye Tiruratus Widang Aset Provinsi Bakal dibeberes Prak-prakan sertifikasina Aryanusejena Bakal pungkas Dinatahun 2022 Satu tas ETMOU di Paju Pihak BPN Jawa Barat Bakal ngamangun tim khusus Atau POKJA Anu bakal nga identifikasi ETA Aset Budi Hartati Bandung TV BPN Jawa Barat